Hai semuanya apa kabar? Welcome to my channel ya Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan Untuk jodoh Aquarius ya Sun, Moon, dan Rising Untuk kredit dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020 Reading kali ini sebanyak umum Bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya Seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini Oke, sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu 5 koin Terus 9 cawan Page of Swords Justice The Word 5 pedang Queen of Cups 10 pedang Dan temanya adalah 4 koin Oke Terus at the bottom of the deck ada kartu 3 tongkat 3 of Wands Kartu 3 tongkat melambangkan sebuah kerja keras ya Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam buku ini mungkin akan merasa perlu untuk kembali kerja keras Kerja keras untuk mencapai tujuan dan target yang lebih maksimal kembali Ya, di sini kalian perlu untuk selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan kalian masing-masing Ya, misalnya mungkin perlu untuk kerja keras dalam pekerjaan ya Kerja keras untuk mencari uang Bagian lain mungkin dalam buku ini kalian akan kembali kerja keras untuk menarik perhatian seseorang ya Berbicara dengan pasangan dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah upaya besar dari kamu ya Yang akan kamu lakukan nantinya untuk mencapai tujuan kalian masing-masing Jangan lupa ya dengan kartu ini kalian perlu untuk selalu kerja keras jika ingin berhasil Semakin banyak waktu dan energi yang kamu curahkan ke dalam sebuah usaha Maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya Ya, jadi perlu upaya dari kamu untuk mencapai tujuan ya dalam buku ini Terus sebelumnya ada kartu tujuh koin Seven of Pentacles ya Jadi artinya dalam buku ini kalian akan kembali melakukan sebuah evaluasi ulang Dalam hidup kamu masing-masing Misalnya mungkin akan mengevaluasi ulang kondisi pekerjaan Kondisi dalam keuangan Bagian lain mungkin akan melakukan evaluasi ulang dalam hubungan asmara dan sebagainya Ya, dengan tujuan disini kalian ingin bekerja keras Ya, mungkin disini kalian perlu upaya besar dari kamu Untuk mencapai tujuan masing-masing Dan dengan kartu tujuh koin Disebelahnya mungkin disini kalian akan siap untuk melakukan sebuah evaluasi ulang Dengan apa yang baru saja terjadi akhir-akhir ini dalam hidup kamu Misalnya mungkin disini kalian ingin memeriksa kembali Apa saja yang baru saja terjadi Apa saja langkah yang harus diperbaiki Keputusan seperti apa yang harus diambil Dan sebagainya Jadi ada suatu hal yang ingin kamu evaluasi ulang kembali Jangan lupa untuk selalu kerja keras ya Dalam minggu ini Terus di bawahnya ada kartu enam cawan dan kartu page of pentacles Beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin baru saja menerima sebuah berita baru yang cukup bagus ya Bisa mengenai keluarga, mengenai pekerjaan dan sebagainya Dan dengan kartu enam cawan di sebelahnya mungkin berita tersebut mengenai suatu hal yang pernah kamu lakukan selama ini Jadi ada sebuah hasil positif yang baru saja kamu terima akhir-akhir ini Jadi kondisinya cukup bagus dengan kombinasi kedua kartu ini Ini sudah terjadi belakangan ini Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu empat coin Kartu ini melambangkan proses penantian ya Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin masih menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting Misalnya mungkin lagi menantikan kabar mengenai pekerjaan Kabar mengenai keuangan Bagian lain mungkin lagi menantikan kejelasan dari seseorang Dari teman ya Dari orang yang kamu sukai dan sebagainya Jadi disini kalian ceritanya lagi berada dalam proses penantian Lagi menantikan sebuah informasi dan kabar berita yang cukup penting Jadi perlu untuk bersabar ya Karena segala sesuatu butuh waktu dan proses Terus selain itu dengan kartu empat coin sebagai tema utama mungkin beberapa dari kamu cenderung tertutup sekali pikirannya Cenderung kurang fleksibel ketika berkomunikasi, berbicara dengan orang lain Misalnya mungkin kurang fleksibel ketika berbicara dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, dengan teman kamu dan sebagainya Jadi perlu lebih terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dalam gini Jangan lupa dengan kartu tiga tongkat tadi mungkin disini kalian perlu kerja keras Perlu upaya besar, usaha besar dari kamu untuk mencapai tujuan dalam yang gini Dengan kartu empat coin mungkin disini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting Terus selain itu bagi yang lagi single maupun couple mungkin ceritanya dalam gini kalian juga lagi menantikan kabar dari orang tersebut Lagi menantikan kejelasan apakah orang tersebut suka dengan kamu atau enggak Mungkin disini kalian lagi butuh kejelasan dari seseorang Bagian lain mungkin lagi menantikan kabar dari pasangan kamu untuk minggu ini Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif Terus disini kita mulai dengan kartu lima coin dan kartu sembilan cawan Dengan kartu sembilan cawan beberapa dari kalian mungkin akan memiliki sebuah keinginan dan harapan baru Jadi tiba-tiba ceritanya disini kalian lagi berkeinginan untuk mencapai sebuah tujuan Misalnya mungkin lagi berkeinginan untuk membeli sebuah barang Bagian lain mungkin lagi berkeinginan terhadap seseorang Dan disini kalian akan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu kepada orang tersebut Jadi perlu untuk berhati-hati ketika ingin menyampaikan sebuah keinginan Untuk menghindari kesalahpahaman Soalnya di sampingnya ada kartu lima coin Jadi beberapa dari kamu mungkin akan mengalami rasa kekurangan Misalnya kurang perhatian, merasa dicuekin, dan sebagainya Sehingga dengan kartu sembilan cawan disini kalian akan menyampaikan Menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan Mungkin beberapa dari kamu akhir-akhir ini merasa kekurangan Kurang mendapat perhatian dari seseorang Disini kalian akan menyampaikan apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini Kepada orang tersebut Dan dengan kartu empat coin sebagai tema utama Mungkin disini ada sebuah kejelasan yang sedang kamu harapkan dari dia Kejelasan mengenai pekerjaan Kejelasan dari seorang teman Kejelasan dari pasangan, dan sebagainya Dan dengan kartu sembilan cawan tadi Disini kalian akan menyampaikan Apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu Kepada orang tersebut Terus di bawahnya ada kartu the word Dan kartu lima pedang Dengan kartu the word ini Beberapa dari kalian mungkin lagi ingin memasuki sebuah fase Tahapan baru Siklus lembaran hidup yang baru Untuk minggu ini Jadi ada suatu hal Lembaran hidup yang baru yang akan kamu mulai lakukan Misalnya mungkin siap untuk PDKT dengan seseorang Memulai mencari pekerjaan yang baru Memulai pekerjaan yang baru Memulai usaha yang baru, dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah siklus Lembaran hidup yang baru yang ingin kamu coba lakukan Akan tetapi dengan kartu lima pedang Di sebelahnya ya, five of swords Mungkin ada sebuah kesulitan kecil Rintangan kecil yang akan kamu lalui Ketika ingin memulai hal-hal baru Tersebut nantinya dalam Minggu ini Sesuai dengan tema utama kali ini juga kartunya Empat koin tadi Disini kalian lagi berada dalam proses penantian Mungkin lagi membutuhkan sebuah informasi Dan kejelasan yang penting Yang bisa kamu gunakan untuk melangkah maju ke depan Yang bisa kamu gunakan untuk memulai Siklus yang baru lagi Jadi perlu upaya besar dari kamu Selalu kerja keras ya Dengan kartu tiga tongkat tadi Mungkin disini kalian juga perlu untuk bersabar Karena segala sesuatu butuh waktu dan proses Terus di sebelah sini ada kartu page of swords Dan kartu justice Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh libra disini Terus selain itu Dengan kartu justice ada sebuah kejelasan yang akan kamu peroleh Kejelasan dari seseorang Ataupun kejelasan mengenai suatu hal Akan tetapi disini kalian akan merasa ragu-ragu sekali Ragu-ragu setelah menerima sebuah kejelasan Bagi yang lainnya dengan kombinasi kedua kartu ini Bisa diartikan Mungkin kalian merasa ragu-ragu sekali Apakah bisa mendapatkan kejelasan dari orang tersebut apa enggak Kejelasan mengenai apa saja ya Kejelasan mengenai pasangan Kejelasan dalam hubungan asmara Kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya Jadi pikiran kamu akan cenderung ragu-ragu Tidak percaya diri ketika menantikan sebuah Kejelasan yang baru dalam minggu ini Sesuai dengan tema utama kalian Kartunya 4 koin tadi Disini kalian lagi berada dalam proses penantian Lagi menantikan kejelasan dari seseorang Kejelasan mengenai suatu hal Dalam minggu ini Terus di bawahnya ada kartu Queen of Cups dan kartu 10 Pedang Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodoh Pisces Scorpio, Cancer Selain itu dengan kartu 10 Pedang Mungkin pikiran kamu lagi ingin mengakhiri Menyelesaikan sebuah masalah rumit Dalam hidup kamu Misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah dalam keuangan Masalah di tempat kerja Masalah dalam hubungan asmara dan sebagainya Akan tetapi dengan kartu Queen of Cups Di sebelahnya Mungkin pikiran kamu cukup sensitif dan emosional Ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut Jadi pikiran kamu cukup emosional dalam menghadapi seseorang Pikiran kamu akan cukup emosional ketika harus mengambil sebuah keputusan Untuk mengakhiri ataupun menyelesaikan sebuah masalah rumit Jadi perlu untuk berhati-hati Di sini kalian perlu untuk ekstra bersabar Kalau bisa berdiskusi Tanyakan saja dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu Untuk minggu ini Di sini kalian perlu untuk lebih bersabar Lebih bisa mengendalikan diri Mengendalikan emosi dan perasaan kamu Soalnya dalam minggu ini pikiran kamu cenderung emosional Dan cukup sensitif ketika berbicara Menyampaikan pendapat kepada seseorang Dalam minggu ini Jadi secara umum dengan kartu 4 koin sebagai tema utama Mungkin beberapa dari kamu lagi menantikan kabaran yang cukup penting Mengenai suatu hal Bagi lain mungkin di sini kalian cenderung tertutup Dan kurang fleksibel Yang nantinya justru akan membuat kamu cukup emosional Dengan kartu Queen of Cups tadi Jadi perlu untuk berhati-hati Ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang lain Untuk menghindari kesalahpahaman Oke, segitu saja dulu ya teman-teman Thank you banget sudah nonton video ini ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe ya Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya